Kementerian Kesehatan di Indonesia dikhawatirkan mempengaruhi masa depan generasi muda Indonesia yang kelak akan menjadi tenaga produktif dalam masa kemasan bonus demografi tersebut. Dikutip dari stunting.go.id, angka prevalensi stunting di Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,75 persen menjadi 26,92 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Pemerintah sendiri telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Presiden Jokowi Dodo meminta agar angka stunting dapat diturunkan menjadi 14 persen pada tahun 2024. Kondisi stunting di sejumlah daerah di Indonesia ikut menjadi perhatian Komisi 9 DPR RI saat berkunjung ke Provinsi Gorontalo. Komisi 9 DPR RI prihatin dengan angka stunting yang masih jauh dari standar yang ditentukan oleh pemerintah. Gorontalo ini di daerah perikanan, ya kan, mestinya proteinnya sangat tinggi di sini. Kemudian juga dari segi makanan, karbohidratnya kan juga banyak, jagung di sini nomor satu. Mestinya, ya kan, dari segi kesediaan alam tidak menjadi masalah. Mungkin yang menjadi masalah pola hidup atau pola konsumsi atau budaya dari masyarakat. Karena di sini juga tadi anemia masih sangat tinggi. Ini menurut saya perlu ada penyuluhan yang intensif. Nah, pemerintah kan sudah mengeluarkan prepres nomor 72 tahun 2021 mengenai percepatan penanganan stunting. Oleh karena itu, perlu ada kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan memperkuat penyuluhan-penyuluhan di tingkat yang paling bawah. Sementara itu, melihat angka prevalensi stunting di Provinsi Maluku Utara yang tinggi, yakni 29,5 persen, Komisi IX DPR RI meminta pemerintah daerah dan lembaga terkait segera mencari solusi terhadap permasalahan stunting di Maluku Utara, terutama di Pulau Taliabu sebagai tempat penyebaran kasus stunting tertinggi. Anggota Komisi IX DPR RI, Weni Haryanto, mengatakan kemiskinan masih menjadi penyebab utama tingginya kasus stunting di Maluku Utara. Harus ada pendidikan atau pengawasan atau pemberian ilmu pengetahuan oleh para pendamping KB kepada masyarakat yang pada umumnya masih awam terhadap pemberian makanan-makanan yang bagus yang diisinya cukup untuk anak-anaknya atau bayinya. Dan kemudian juga saya berharap supaya biskuit untuk bayi stunting atau biskuit untuk pengganti asi ibu itu bisa diberikan kepada anak-anak stunting tersebut terutamanya. Usai melihat langsung penanganan stunting di sejumlah daerah, Komisi IX DPR RI menegaskan program penurunan stunting harus melibatkan seluruh stakeholders mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, hingga pihak swasta. Kontrol dan pengawasan terhadap jalannya program harus diperketat agar program penurunan stunting tepat sasaran. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, BKKBN juga bekerja sama dengan perguruan tinggi agar mahasiswa bisa turut membantu sosialisasi penurunan stunting ke masyarakat. Hasto menegaskan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting harus dikawal agar penggunaan anggaran efektif dan efisien. Karena anggaran banyak yang dilaksanakan melalui DAK dan kalau di BKKBN namanya DAK dan PUKBN, tentu di lainnya juga ada banyak yang melalui DAK, maka pengawalan, verifikasi, evaluasi di tingkat kabupaten ini menjadi satu hal yang sangat penting mulai dari tingkat kelurahan, desa, sampai kecamatan dan kabupaten. Ini saya kira fokus yang harus penting untuk dikawal bersama. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani, meminta pemerintah menyusun program yang terstruktur untuk mencegah terjadinya stunting. Irma juga menekankan anggaran program harus jelas dan terukur karena faktanya masih ada kesimpang siuran data di lapangan terkait penerimaan bantuan suplemen makanan tambahan. Saya juga enggak ingin ketika nanti turun ke pemerintah daerah, pendistribusiannya dan pelaksanaan programnya juga enggak tepat. Nah ini ya, siapa yang mengawasi? Kalau anggarannya bisa diawasi oleh BPKB, tetapi pendistribusiannya, kemudian capaian yang sudah dicapai, istilahnya kan, kepada publik, kepada masyarakat itu seperti apa. Komisi 9 DPR RI berkomitmen menekan angka prevalensi stunting sebab masalah ini merupakan masalah bersama dan ancaman bagi anak-anak Indonesia, terutama masa depan generasi emas Indonesia, agar nantinya mampu bersaing di mata dunia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.